Tau lukanku dia, jadilah nintang Sekarang di istana itu, Kaki mengerahkan seluruh bulu balangnya di mana-mana Untuk dipekerjakan di istana Sama! Sama! Ayo, Handa! Apa yang kamu lakukan, Ki? Pahalung apa itu? Badi burung! Siapa-siapa pemuda yang bisa mencabut pedang di atas batu itu yang ada di pinggir sungai? Bawa dia kepadaku Kip Baju! Aku mau majumu! Keluar! Buku apa itu, Ki? Ini catatan hutang di wartegku di dalam sungai Di dalam sungai ada warteg? Ya ada lah! Memangnya aku sama temen-temenku nggak makan apa? Hah? Ya apa? Kirain makhluk dalam sungai itu makannya cuma lumut ya? Kenapa jendangan ini datang ke sini ada apa toh? Aku sibuk, cepat! Ke sini mau apa? Apa keperluannya? Ya 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 Gini loh Ki Karena aku tahu toh Udah beberapa tahun ini aku sudah jadi raja Hmm Tapi kok aku nggak tenang Ki loh Hahaha Gimana kamu bisa tenang? Kamu ingat bagaimana caranya kamu menjadi raja? Ya iya sih Aku jadi raja ya Gara-gara merebut kekuasaan dari kakakku Raja Arya Duwipa Nah tapi itu masalahnya Ki Aku tuh takut Kalau misalnya anak dari Arya Duwipa itu Merebut kembali menggulingkan pemerintahanku Hehehe Pak jendangan tahu Apa yang saya punya di dalam sungai? Oh betul Ki Itu dia Pak jendangan tahu Pedang apa yang ada di atas batu itu? Itu kan pedang milik kakakku Arya Duwipa Hehehe Benar Itu adalah pedang suka libur Pemberian penyihir agung Malin yang sudah mati Hehehe 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 Pedang itu tidak bisa dicabut sebarang orang Kecuali pewarisnya Pangeran Kuntur Liga Kalau Pak jendengan ingin tenang jadi raja Cari pangeran itu Dan musnahkan Dengan demikian Pak jendengan bisa menghancurkan pedang ini Loh Kenapa dihancurin Ki? Eh pedang bagus loh Dengan Pak jendengan bisa menghancurkan pedang ini Maka aura pedang ini bisa masuk ke penjengan Bener itu Ki? Tapi ada syaratnya Apa syaratnya Ki? Pangeran harus mati di tangan pangeran sendiri Dan pangeran juga harus rela dengan kematiannya Maka dengan begitu Kekuatan pedang itu akan meresap ketumbuh kamu Jadi pertama-tama Aku harus mencari pangeran Guntur Liga Kenapa tidak kamu kumpulkan pemuda-pemuda disini Untuk mencabut pedang itu? Siapa yang bisa mencabut pedang itu? Dialah pangeran yang terbuang Ladalah Itu bagus Aku ini raja Aku gampang aja nyuruh orang untuk ngabul pedang ini Hahaha Oke lah kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau pada kemana dok? Ikul loh mba Lik Juminten kan besok mau nikahin anaknya Jadi kita mau kesana bantu-bantu Anaknya yang sulung ya? Iya mba Ayo mba ikut juga Lumayan mba Siapa tau bisa bawa pulang sedikit jamuan kendurinya Kamu ikut bak yu aja Lumayan daripada di rumah Yowes aku mana tai Aku pergi dulu ya mba Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu gayetnya ada ya? Ada di dalem Ada keperluan apa tuh mas? Mau ketemu? Eh silahkan daftar dulu Daftar? Bisa aja disitu Nama tanggal lahir, bintang dan makanan favoritnya Ada tadi ini Oke daftar bimbel Jadi biayanya satu sibuk? Hah? Bayar juga? Rewel banget si Kalau lo gak mau bayar yaudah Cuk 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 Kan usir-usir aja emang kucing berantem Nih Udah boleh masuk? Oh silahkan Eh Ada apa sih? Aku abis dikejar fans aku Wuuuuh fans sembahmu Fans aku bukan baku Eh kamu tuh kalo dateng kesini ya Bikin semedi aku tuh rusak Oh jadi karena kegantengan aku ini Smedi kamu jadi rusak Terus urusannya sama aku apa? Bagas Main ganti-ganti aja sama orang Dari Raja Arga itu naik tata Sampai kamu yang jadi buronan Kamu tuh selalu minta aku puka Tapi diri kamu sendiri tuh gak apa kayu Kalo aku diburu sama Raja Karena aku gak sudi ngakuin dia sebagai Raja Kamu juga gak bakalan kerepotan Siapa soro gak sudi Aku ini adalah Raden Bagas Koro bangsawan kebangganya Raja Arya Dwi Pak Sebagai abis setianya ini Aku gak bakal sudi kalo tahta Raja Arya Dwi Pak itu direbut secara kotor sama Raja Arga Ya aku tau Raja itu memusnahkan keturunan dan para murid dari penyihir Malin Nah itu dia dan cuma kamu doang yang berhasil lolos dan sekarang kamu jadi buronan sama kayak aku Ya kalo sampe mereka tau Kamu yang aku cari Aku ini selalu salah di mata kamu Salah? Itu maksudnya selalu salah di mata kamu Gak usah pake drama-drama kayak korea-koreaan gitu ya Udah sana aku mau bersama di lagi Mantap dulu Aku kan lagi dikejar-kejar sama lu balang Aku boleh dong numpang ngumpet disini iya dong Boleh dong Terima kasih Bahwa belum jawab aku Ya boleh lah Boleh kan? Alhamdulillah Bisa lah Bo jadi yang ngebersih-bersihin rumah Aku bantu dong Ya mulia Peletakan batu pertama telah dilakukan pekan kemarin ya mulia Hari ini akan dilanjutkan pemasangan fondasi ya mulia Hah? Balu fondasi? Ini udah hari keberapa loh? Eh eh Jangan korupsi waktu kalian Ampun ya mulia Bahan-bahan bangunan kita memang lengkap ya Kualitasnya pun kualitas nomor satu Tapi kerja kita kurang ya mulia Kok bisa kurang? Rakyat kita itu kan banyak Dimanfaatin tuh Bukan begitu Pernama Suri Iya bener Tapi dimanfaatkan buat apa dulu? Kalau untuk menyengsarakan rakyat Ya enggak boleh dong Di dunia ini semua orang sengsara Dinda Memangnya menara yang akan gusti mulia buat itu untuk apa? Menara itu Itu adalah menara pengawas sihir Jadi siapa-siapa yang mencoba untuk membangkang atau berhianat kepada kerajaan akan menemui ajalnya Wow amazing Serem banget Ayah anda ini sebenernya raja atau malaikat maut sih? Hahaha Kamu enggak ngerti putri Hah? Seorang raja Bisa menjadi malaikat maut buat rakyatnya Tapi ayah jangan sampai jadi malaikat Israel buat aku ya Onda Hahaha Kamu kan putri dari Arga Dupa Yonda Hampun Gusti Hamba akan menggerakkan pasukan hamba Untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak Gusti Bagus Nanti Siapa-siapa pemuda Yang bisa mencaput pedang Di atas batu itu yang ada di pinggir sungai Bawa dia ke padaku Siap Gusti Yaudah berangkat Siap Nah lah Alhamdulillah Akhirnya punya uang juga Untung Mbak Yung ngajakin kamu kerja Kalau enggak kamu enggak dapat duit Ya itu mah udah rezekinya Guntur kali Mbak Iya itu Iya sih rezekinya Guntur Wih Waduh duh itu mau apa tuh? Duh Pak Ayu ini Siapa tuh ini Mas Kelly Kak duitmu banyak banget Kel Nah iyalah Ini kan duit hasil aku nguli selama seminggu Nguli apa Mas? Ya nguli apa aja lah Termasuk nguli di hajatan kayak tadi Waduh Pak Ayu pilih duluan ya Wah mau kemana gue? Kalian kejar orang itu Kejar dia Eh eh kok Kelly dikejar-kejar? Ikut kami Eh ikut kemana Mas? Eh kalian mau bawa dia kemana? Eh Enggak usah ikut campur kamu buka bedoh Eh kamu berani nya sama anak kecil Wes 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 Jangan geladenin Ngabisin waktu Ayo Nanti kita kena sempur patih Ayo Lepasin Guntur Bayu Guntur Bayu Emang malem-malem kayak gini kita bakalan dapat hewan buruan Justru kalo malem itu lebih gampang Kenapa? Karena hewannya pada tidur Itu masalahnya Kita kan udah tau hewannya tidur dimana Hewan itu kan tidur macem-macem tempatnya Ada yang di dalam gua Ada yang di bawah tanah Ada juga yang di atas pohon Itu Harus Harus Aku mendengar suara Wah itu kaki kamu ngejar anting pohon Eh tapi bukan Aku tuh ngedengar suara lain Aku mikir loh apa ya Aduh Aduh Eh bener nih Ampun Ampun jangan serang saya Hei Kamu ngapain lari Diam-diam ke hutan sini Ampun Saya dikejar hulu balang Mereka mau nanggep saya untuk dipekerjakan di istana Loh enak dong kerja di istana Kenapa mesti kabur Enak kalo digaji Maksudnya Maksudnya itu Kerja paksa Jadi sekarang di istana itu Lagi mengerahkan seluruh hulu balangnya dimana-mana Untuk nanggep orang-orang Dan dipekerjakan di istana Mungkin Kamu disuruh kerja di istana Untuk membuat menara Hah Menara apa? Menara pengawas sihir Jadi dulu Penyimalin bilang sebelum meninggal Raja Arga Dwi Pah Membuat menara itu Untuk mengendalikan rakyatku Hehehe Hehehe Ngapain disitu? Hei Ayo ngempat Wuh Katanya dulu mantan pati Ngadebenan kayak begini aja takut Eh Bukannya takut Hemat energi Tidak 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 Hei Apa kamu melihat pemuda yang lewat sini? Tidak Tidak Tadi saya dengar Sini ada beberapa orang Tidak 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 di Guntur, Kak Mbah. Emang ibunya Guntur sakit apa? Tidak sakit, tapi di badannya banyak panah. Siapa yang mana ibunya Guntur, Mbah? Mereka jahat banget. Mereka huru balang, diperintahkan sama Arga Dwipah. Emang ibunya Guntur sopoh sampai dipanah sama Raja? Ibunya Guntur itu adalah ratunya Raja Arya Dwipah. Jadi, Guntur itu pangeran, Mbah? Iya, Ndoh. Wes, 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 kalau nggak bisa, udah mundur. Belum ya? Udah, mundur. Kamu. Baris, kamu. Baris. Udah, kalau nggak bisa jangan maksa. Udah. Udah, jangan kamu suruh. Ayo, kamu. Eh. Itu sopoh. Oh, aku juga nggak tahu, bos. Nggak, orang kamu. Udah, bawa orang, tapi kamu nggak tahu. Udah, kok nggak bisa. Ngumpul, kamu suruh. Ngumpul, ngumpul, ngumpul. Eh. Siapa nama kamu? Nama saya... Guntur, Tuhan. Nama aku, Bawa Tuhan. Aku itu pedagang ikan. Yaudah. Sekarang kamu cabut di pedang. Ampun, Tuhan. Saya mau pulang. Nanti, kamu baris dulu di sana. Tuhan, oh. Bagaimana kamu? Saya juga nyobain, Tuhan. Ya, iya. Kalau kamu bisa, urusan kita selesai. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut sama orang itu ke barang juga, yuk. Baik, Tuhan. Baik, berduaan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.